Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hari ini kita berjumpa lagi kita akan bahas suatu soal UKK pada jurusan RPL salah satu paketnya adalah tentang pembuatan semua aplikasi kasir restoran berikut gambaran besar dari soal tersebut ini merupakan soal UKK pada tahun 2021-2022 yaitu tentang pembuatan aplikasi kasir restoran kita diminta untuk membuat suatu software yang seperti ini kebutuhan minimalnya ada tiga user seperti ini usernya adalah kasir, admin, dan manager admin, kasir, dan manager itu sudah dideklarasikan bahwa usernya itu bisa ngapain akun ini bisa ngapain dan yang tidak bisa dilakukan itu apa ini adalah suatu soalnya dan kalau kita akan merancang maka kita akan merancang seperti ini user ada user ID, password, username, nama, status, dan role usernya mungkin terus menunya bisa seperti ini menu ID, nama, kategorinya, harga, statusnya, user IDnya seperti apa transaksinya, transaksi ID apa, user ID apa, tanggal transaksinya bagaimana, total, bayar, dan kembalian jalan transaksi, jalan transaksi ID, transaksi ID, menu ID, jumlah ID, harga ID disini juga log aktivitasnya juga seperti ini kita awali dengan pembuatan skema database seperti ini ya untuk perancangannya kita akan membahas di video yang lain atau silahkan kalian kunjungi di video yang saya tuliskan di atas yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita buka cmd nya kita arahkan ke sampipi seperti biasa sampipi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati